Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Saya gak bisa. Kenapa? Saya kan sudah bilang kalau Kak Tiara gak mau terima ibu ataupun anak itu. Sombong sekali dia. Ini pasti bukan karena dirinya sendiri. Dia tidak mungkin menolak anak itu. Ada di mana dia sekarang? Kak Tiara ada di rumahnya. Tapi saya gak akan memberikan alamatnya pada ibu. Karena saya diberikan amanat untuk tidak memberikan alamat itu. Sombong sekali kamu. Sudah, Mbak Yu. Kita pulang saja yuk. Kita harus menemuinya, Ranti. Kita sudah terlanjur ada di sini. Keluarga ini memang sombong. Lihat saja. Satu hari nanti saya akan bikin perhitungan. Siapa yang nelfon? Dari Pinky. Ada apa? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Kamu jangan bohong. Tadi saya dengar kamu nangis itu. Ada apa? Gak ada apa-apa. Percaya deh. Ini gak ada hubungannya sama Krishna kan? Gak ada. Ingat, Tiara. Saya gak mau kehilangan kamu. Jadi percaya deh. Kamu gak akan kehilangan saya. Saya akan tetap di sini. Bersama sekali... Tunggu... selamat menikmati Tegar, Tegar tadi kenapa gak mau buka kado dari Papa? Tegar capek, Pa Loh kok capek, emangnya Tegar ngapain sampe capek Kalo Tegar buka kado Papa ini, Tegar pasti seneng banget ngeliat apa isinya Ayo doang Tegar, coba buka nih Apa ini, Pa? Itu kado Papa buat kamu Isinya, kamu berarti boleh tinggal sama ayang kamu Bener, Pa? Ya bener dong Terima kasih, Papa, aku baik sekali Terima kasih, Tiara Siapa? Kok jam segini? Gak tau, saya buka pintu dulu ya Tegar, 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 Tegar ibu selamat malam tiara malam tiara selamat malam pasti kamu terkejut melihat kami datangkan tapi kamu tidak usah watil tidak perlu takut kami kesini hanya mau minta tolong saya 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 udah katakan kalau saya gak bisa menemui anak itu saya saya benar-benar tidak bisa menemuinya bu kami mengerti tiara tapi nyawa tiara kecil sekarang sedang ada di ujung tanduk tiara dan kamu harus menyelamatkan dia dengan menengoknya sebentar saja sekarang please tiara kami mohon kami tidak akan lagi ikut campur urusan kamu dengan suami kamu tapi tolong tiara kamu harus menemui cucu kami kalau perlu biar kami yang bicara dengan suami kamu mana suami kamu tiara nggak jangan ibu gak bisa bicara sama suami saya suami saya sedang sakit sakit apa lo misalnya sangat sakit parah dia gak bisa bicara tolong ibu mengerti soal itu tiara kalau kamu tidak bisa menemui cucu kami kamu harus meleponnya please teleponlah dia beri dia semangat kami betul-betul minta tolong sama kamu tiara beri dia semangat hidup supaya dia cepat sembuh katakan pada dia bahwa kamu tidak akan pernah meninggalkan tiara kecil bahwa kamu selalu akan tetap bersama papanya yang penting jangan sampai kamu katakan pada dia bahwa kamu akan meninggalkan dia kamu mau kan menolong kami karena nyawa cucu kami benar-benar ada di tangan kamu baik saya akan menelponnya ayo dong biar kamu sembuh halo assalamualaikum walaikumsalam krisna ini mama mama ada dimana sih mama ada di suatu tempat kris bisa tolong hp kamu berikan pada tiara kecil ya sayang sayang assalamualaikum walaikumsalam sayang ini ada yang mau bicara sama kamu tunggu ya halo halo assalamualaikum sayang apa kabar ini ibu muti ya iya sayang ini ibu muti ibu muti denger kamu sakit ya iya dokter bilang tiara sakit demam berdarah ibu muti dimana sih kok gak pulang pulang ibu muti udah gak sayang lagi ya sama tiara gak sayang ibu sayang sekali sama tiara sayang sekali ibu sedih ibu sedih malah kalau denger tiara sakit seperti ini ibu sedih ibu muti ibu muti belum bisa menemui tiara soalnya ibu ada urusan disini sayang ibu harus menemani saudara ibu yang sedang sakit sakit apa bu apa sakit sama-sama tiara enggak sayang gak sama ya ini sakitnya lebih parah sayang kalau ibu muti gak ada sini dia bisa meninggal iya iya sayang makanya ibu mau kamu mengerti untuk sementara ini ibu gak bisa nemenin kamu karena ibu harus mengurus orang yang sakit disini ya tapi kapan ibu muti pulang kalau sudah waktunya ibu pasti pulang sayang ibu tetap sayang kan sama tiara ibu sayang sayang ibu sayang sama tiara sama papa juga masih sayang kan iya ibu muti sayang sama papa kalau begitu tiara senang tiara gak takut lagi ibu muti pergi ibu muti kembali lagi kan kesini iya sayang ibu janji mau kembali nanti kalau ibu sudah kembali kita main-main lagi ya kamu gak usah khawatir mikirin ibu muti iya ibu muti tiara gak khawatir lagi kamu sedang apa? sedang makan ya tiara harus makan yang banyak ya tapi mulut tiara pahit enggak sayang kamu harus telan makanan itu kalau pahit kamu harus minum teh yang manis supaya jadi manis ya biar cepet sembuh kamu mau sembuh kan? iya oke kamu harus janji sama ibu muti makan yang banyak ya sayang ya biar kamu cepet sembuh terima kasih ibu muti assalamualaikum dah waalaikumsalam dari ibu muti pah katanya dia nanti mau pulang ya dimana assalamualaikum mama tadi nelfon tapi disitu ada ibu muti emangnya mama dimana sih? emm mama ada di rumah tiara di parang tritis mama terpaksa datang kesini karena mama ingin dia bicara sama tiara kecil supaya tiara kecil cepet sembuh mama kenapa gak bilang bilang kalau mama kesana ini ide budemu Chris dan budemu tidak ingin kamu mengetahui hal ini karena kalau kamu tau kamu pasti akan menarang kami sudahlah Chris yang penting semuanya sudah beres kan tiara pasti senang tapi mama sudahlah Chris ngomelnya nanti aja mama ibu sudah mau pulang sekarang mama naik pesawat terakhir malam ini tira kecil baik-baik aja kan nanti kita ketemu disana ya assalamualaikum waalaikumsalam ya Allah 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 apa yang harus aku lakukan supaya ambamu terbebas dari semua beban ini kenapa kau memberi dua nyawa di tangan amba kenapa amba harus bertanggung jawa terhadap dua nyawa itu apa aku tidak berhak terhadap nyawaku sendiri ya Allah apa aku tidak berhak terhadap keinginanku sendiri apa yang harus aku lakukan apa yang harus aku lakukan kenapa semuanya jadi seperti ini kenapa ya Allah kenapa semuanya jadi seperti ini mungkin sudah tidur ya pasti lambat ini kan sudah malam untung kita bawa peluang sih iya lo Chris kok apa yang disini siapa yang jaga Tiara oda kau dan Tiara bagaimana lebih baik apalagi setelah dia mendapat telepon ibu gurunya Krishna tidak bisa pikir kenapa mama dan buddha begitu nekat pergi ke sana ini usul buddemu Chris buddha hanya ingin menolong anak kamu Chris buddha gak mau dia sakit dan terus-terusan memanggil nama ibu gurunya buktinya kan setelah dia mendapat telepon dari Tiara pasti dia agak baikan kan tapi dia terus berharap buddha tapi kan yang penting dia sudah agak baikan kan Chris maafkan mama ya kalau mama membuat kamu tersinggung mama mengerti sekali perasaan kamu ini memang bukan hal yang mudah apalagi hubungan kamu dengan Tiara sudah putus tapi mama dan buddha melakukan hal ini demi anakmu kami melihat anakmu sangat mengharapkan Tiara ma Chris nah bener-bener takut dia selalu berharap karena itu gak mungkin lagi ma kita akan menyadarkannya Chris pelan-pelan tapi setelah nanti dia sembuh sekarang ini tidak ada yang bisa kita perbuat selain melakukan hal ini bagaimana keadaan dia ma apa dia baik-baik saja iya dia bebek saja suaminya kami tidak ketemu dengan suaminya katanya suaminya sedang sakit sakit apa sih Chris suaminya apakah sakitnya ada hubungannya dengan persoalan kamu kamu dengan Tiara iya mam ini ada hubungannya dengan saya suaminya melakukan bunuh diri karena dia tidak bisa menerima kenyataan kalau Tiara akan meninggalkan dia dan Tiara memutuskan untuk kembali sama dia dan meninggalkan saya lagi sudah lama jangan membuat saya mengingat itu lagi saya sudah cukup tersiksa sekarang saya mau tidur tolong bangunkan Krishna pagi-pagi Krishna mau ada di rumah sakit sebelum Tiara bangun terima kasih terima kasih Tiara sedang apa kamu apa kamu mengingat saya apa kamu kangen sama saya apa kamu mengalami rasa tersiksa seperti ini saya mengalami semua itu saya alami benar-benar sakit Tiara sakit Tung Bang Ting Tung Bang Bang Ting Tung Bang Bang Ting Tung Bang Tibet Bang 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 Kamu ngapain sih Minul? Eh, maapa-apaan sih? Aku lagi mandi sauna, mandi uap. Kamu ngerti nggak? Uh, pakai mandi sauna-sauna segala, ngapain? Hei, kamu ngerti nggak gunanya ini supaya pipi Mak kenceng sama seperti Mak Perawan dulu? Tua-tua aja. Tua-tua aja. Barangan kamu. Duh, ini kan kentang sama wortel yang Minul carin deh tadi. Hei, hei, hei. Apaan? Taruh. Ini sayuran buat anak-anak, Pak. Taruh. Kamu ngerti nggak wortel tomat kentang itu mau Mak pakai untuk masker? Gunanya untuk mengencangkan pipi, Mak. Hei, tapi Mak... Nggak ada tapi-tapian. Kamu pakai sayuran yang ada di kolkak sana. Kalau kamu dekat ngambil itu, I kick you out of my life. You understand? Ganjan. Puber nggak karu-karuan. Oh, uang sayur buat acu-cunya dipakai buat muka. Hei, daripada Mak lo disuntik sama bacem, eh, bortok, seharga 15 juta, mendingan aku pakai sayuran. Morsida, murah. Eh, mendingan keinginan 15 juta, daripada sejak saat sayur hilang dari kolkak. Hmm. Olehnya, say what? Hmm. Jealous. Kalau saya boleh tahu, siapa nama anaknya Chris? Itu nggak apa kamu tahu? Kayaknya kita udah sepakat nggak ngebahas pria lain. Nggak apa-apa. Saya cuma pengen tahu aja. Itu nggak apa? Semalam saya mendengar pembicaraan kamu dengan anak itu di telefon. Saya tahu kamu sangat menyayangi anak itu, Dian. Dan saya merasa sangat bersalah karena telah misahkan kamu dengan dia. Untuk apa kita ngebahas soal ini, Je? Hah? Untuk nyakitin saya? Kamu tahu, Je? Saya udah nggak peduli. Saya itu udah nggak peduli. Dia nggak? appl כן. Dian. Biar ah. Ella dia. swing credit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya akan ngejain kamu seandainya kamu mau ketemu sama dia, Tiara. Terima kasih, Jay. Terima kasih atas izin kamu, tapi saya nggak tertarik. Saya nggak tertarik. Saya udah cukup melukai anak itu, Jay. Dan saya nggak mau menyakiti anak itu lagi. Saya nggak mau, Jay. Saya nggak mau karena kedatangan kamu sama saya justru bisa membunuh anak itu. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Masuk. Oh, Pak Yesa. Silahkan, Pak. Selamat siang, Pak Rizna. Siang, siang. Silahkan, silahkan, Pak. Halo, Tiara. Bagaimana? Sudah sembuh? Sudah, Om. Tapi masih sakit. Tapi kata, Pak Pak, kalau Tiara makannya banyak, pasti Tiara sembuh. Sekarang Tiara lagi makan apaan? Bintar. Makan yang banyak, ya? Ya, Om. Bagaimana keadanya, Pak Rizna? Alhamdulillah, Pak Yesa. Panasnya udah mulai turun, Pak. Tinggal tunggu kondisinya balik lagi seperti semula. Syukurlah. Saya turut prihatin dengan apa yang terjadi, Pak Rizna. Ya. Mudah-mudahan saja Tiara cepat sembuh. Terima kasih, Pak. Tiara mau kan cepat sembuh? Ya, Om. Kalau Tiara sembuh, nanti Om ajak ke toko mainan. Beli apa, Om? Beli mainan? Iya. Tiara boleh pilih apa saja mainan yang Tiara suka. Asal Tiara cepat sembuh. Makasih, Om. Selamat siang, Pak. Halo, Tiara. Sudah susah makan, ya? Sudah susah. Dipersiap dulu ya, panasnya. Saya sengaja menemui Pak Rizna. Untuk memberitahukan bahwa persidangan akan dimulai besok, Pak. Bagaimana? Bapak siap? Ya, kalau ditanya siap atau enggak, sebenarnya saya nggak siap, Pak. Buat saya, ini buang-buang waktu. Lagi anak saya juga belum sehat. Tapi, Bapak sudah dua kali menunda persidangan ini, Pak. Iya, saya tahu. Pak Yesa, Bapak sudah menemukan bukti-bukti yang saya suruh itu? Memang saya belum menemukan bukti-bukti itu, Pak. Saya sudah mengkonfirmasi hotelnya. Tapi, pemiliknya sedang keluar negeri. Saya juga sudah mengkonfirmasi siapa saja tamu yang datang pada saat itu. Tapi, saya menemui kesulitan, Pak. Semuanya menunggu izin dari bos mereka. Atau mendapat izin dari bos. Tapi, Bapak jangan khawatir. Kalau Bapak tidak melakukannya, tidak akan terjadi apa-apa, Pak. Bagaimana, Pak? Bapak siap ke persidangan? Iya, Pak. Saya siap. Syukurlah. Saya tunggu di persidangan, Pak. Terima kasih, Pak Yesa. Saya permisi. Iya. Tegar. Nanti kalau Tegar tinggal di rumah Ayang, Tegar masih tetap sayang kan sama Papa? Iya, Tegar sayang sama Papa. Tegar nggak akan lupa sama Papa? Nggak, Tegar nggak lupa sama Papa. Tegar inginnya Papa tinggal di rumah Ayang, biar tiap hari kita bisa ketemu. Nggak bisa, sayang. Pekerjaan Papa kan sudah pindah ke Medan. Kok Papa dulu bisa tinggal di sini? Sekarang kan pekerjaan Papa sudah pindah, sayang. Yang penting, nanti kalau kamu tinggal di rumah Ayang, kamu jangan akal ya? Iya, Pak. Dan kamu juga jangan lupa ya, Tegar. Kalau Tegar kangen sama Papa. Tegar telfon Papa dong. Soalnya Papa senang kalau kamu telfon. Iya, Pak. Tegar telfon. Tegar juga sayang sama Papa. Papa juga sayang sama Papa. Silahkan masuk, Mas Aris. Oh, terima kasih. Kamu apa kabar, Nih? Baik. Tidak terlalu banyak yang berubah. Mas Aris sendiri gimana? Oh, saya seperti kamu lihat. Seperti ini. Mungkin Mbakmu udah pernah cerita. Oh, iya. Saya tahu. Saya senang sekali mendengar Mas Aris dan Mbak Yuni ini mau berkumpul lagi. Saya sangat mendukung hal itu. Saya doakan semoga Tuhan meridoinya. Silahkan duduk. Makasih. Eh, Mas Mu di mana? Sedang kerja. Terus terang, saya belum menceritakan soal Mas Aris kepada Mas Arif. Saya belum menemukan waktu yang tepat. Gak apa-apa. Saya rasa mungkin harus pelan-pelan. Nih, saya rasa ini cukup berat untuk kamu. Juga untuk Arif dan Ranti. saya yakin kalian dapat menerima saya. Tapi ini juga atas bantuan kamu, Loni. seperti semua tegak. semuanya tegak. Eh, Tegak. Eh, sekarang tegak boleh tifat sama eh. sayang. Tanya aja sama Bapak. Betul, Kelvin? Iya, Ma. Jadi betul kamu menyuruh Tegak pulang dan tinggal bersama kami di sini? Terima kasih, Kelvin. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata saya gak bisa memberikan kasih sayang sedalam Mama. dan saya rasakan bahwa saya gak bisa mencurahkan kasih sayang saya yang bisa membuat Tegak gak lupa kepada saya. Dan dia lebih membutuhkan eyangnya daripada membutuhkan saya. Karena dia lebih ingat sama eyangnya daripada Mas Ayama. Bukan. Bukan. Bukan seperti itu, Kelvin. Tegak sangat menyayangi kamu. Tapi kamu juga harus ingat, Kelvin. Bahwa Tegak tinggal dan besar bersama kami di sini. Dia merasa aman dan dekat bersama kami. Dia memang tinggal bersama kami. Tapi bukan berarti dia melupakan kamu. Bukan, Kelvin. Mungkin di tengah kesendirian dia dia merasa ramai di sini. Karena ada eyangnya ada Tiara ada Pak Day-nya Krishna dan juga ada kamu. Jadi kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Tidak boleh, Kelvin. Kamu harus percaya bahwa kami akan menjaga dan mendidik anak kamu sebaik-baiknya. Karena kami sangat menyayangi anakmu. Saya percaya sama Mama. Itu sebabnya kenapa Tegak ada di sini untuk saya titipkan sama Mama. Tapi saya merasa bahwa saya juga tidak bisa mencurahkan kasih sayang saya sepenuhnya sampai Tegak, Ma. Mungkin karena kesalahan saya waktu itu terlambut sering menyakiti ibunya Tegak. Saya akui saya salah, Ma. Dan saya sangat menyesal sekali. Dan saya juga mau supaya Tegak tahu bahwa saya menitipkan Tegak di sini karena saya sayang sama Tegak, Ma. Tegak. Kamu tahu ya, Tegak. Papa menitipkan kamu sama Ayang karena Papa sayang sama kamu. Papa nggak mau ngeliat kamu sedih. Papa ingin kamu bahagia. Papa ingin ngeliat senyum di wajah kamu. Jadi kamu jangan sedih lagi ya, Tegak. Artinya hari ini hari yang sangat istimewa. Saya bersyukur, Calvin. Ternyata kamu tidak sejahat yang saya duga. Budi juga mau minta maaf kalau Budi suka berkata kasar sama kamu. Saya juga minta maaf, Budi. Sampai jumpa. Krisna. Saya sayang sama kamu. Saya sungguh sayang sama kalian berdua. Saya mencintai kalian berdua. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!